Halo assalamualaikum sahabat tani semuanya saya ucapkan terima kasih karena anda sudah klik video ini dan video ini adalah episode yang ketiga ya sahabat tani dari seri Q&A atau tanya jawab jadi anda tanya di kolom komentar dan saya jawab di dalam sebuah video supaya yang lain juga tau informasinya tetapi seperti biasa sebelum kita mulai kita intro dulu BIM! Nah jadi buat anda yang baru gabung di channel ini perkenalkan nama saya Rizali Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan dan saya sudah bertugas sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan itu sejak tahun 2009 maka silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya sebagai wujud anda dalam mendukung perkembangan channel ini terima kasih Oke langsung aja kita mulai ya sahabat tani pertanyaan pertama dari akun Tempembos Pak, gimana caranya mengendalikan hama tikus di talaman padi? Diusir apa di basmi pak? Nah menarik ya sahabat tani diusir apa di basmi? Diusir itu ya sahabat tani kan pengertiannya adalah memindah tempat kan bukan? Maka kalau hama tikusnya itu diusir maka tempat barunya bakalan kena serangan juga ya sahabat tani ya kan? Dan kalau yang punya lahan itu ya sahabat tani ngusir juga dan balik lagi ke tempat anda maka apa yang terjadi? Punya anda juga bakal kena serangan lagi maka harusnya bukan diusir tapi apa di basmi ya sahabat tani Dan perlu anda ketahui juga bahwa siklus reproduksi tikus itu dalam satu tahunnya ya sahabat tani ternyata bisa menghasilkan keturunan sampai ratusan loh sahabat tani Jadi menurut Sudar Maji ya sahabat tani dalam jurnalnya berjudul Perkembangan populasi tikus sawah pada lahan sawah irigasi dalam pola indeks pertanaman padi 300 atau IP300 disebutkan bahwa tikus itu ya sahabat tani melahirkan selama 3 kali dalam 1 musim tanam artinya anggaplah gak usah banyak-banyak nah misal ya dalam 1 tahun itu 5 kali aja deh beranaknya misalnya ya dengan jumlah rata-rata anakan itu sekitar 10 ekor maka 10 ekor anak tadi kalau kita kalikan 5 kali dalam 1 tahun maka jadi berapa? jadi 50 ekor ya sahabat tani dan yang lebih mencengangkan lagi apa? 10 anak kelahiran pertama tadi setelah mengalami yang namanya kematangan organ reproduksi maka bakalan melahirkan juga loh sahabat tani anggaplah misal 50% aja ya misalnya yang betina dan anggap aja itu melahirkannya gak usah yang tadi udah gak usah kayak tadi jadi 4 kali aja setahunnya ya sahabat tani atau 4 kali di tahun yang sama maka 5 ekor betina dikali 4 kali beranak kemudian dikali 10 ekor jadinya berapa? 200 ya sahabat tani jadi 50 ditambah keturunan pertama melahirkan 200 ekor sama dengan berapa? 250 ekor ya sahabat tani dan gimana dengan keturunan kedua? ya setelah organ reproduksinya matang ya sahabat tani bakalan kawin juga dan anggaplah ya misal sama kayak tadi ya 50% betina dengan di tahun yang sama itu melahirkan sebanyak anggaplah 3 kali ya sahabat tani maka 5 dikali 3 sama dengan berapa? 15 ya sahabat tani kemudian kita kalikan dengan 10 ekor rata-ratanya jadi berapa coba? 150 ekor loh maka yang tadi udah 250 kan kemudian kita tambahin dengan yang ini 150 maka jadi berapa? jadi 400 ekor lah sahabat tani dan itu belum loh keturunan ketiga kemudian keturunan keempat dan juga keturunan kelima dan semua itu melahirkan gimana coba apa yang bakal terjadi? makanya saya sebutkan bahwa 1 ekor betina itu bisa jadi bakalan menghasilkan keturunan sampai ratusan bahkan sampai ribuan loh ya sahabat tani maka dengan kita melakukan pembasmian tikus sebelum masa tanam dimulai itu misalnya ya anda bisa membasmi 1 ekor aja betina ya sahabat tani di awal maka anda sudah mengurangi resiko serangan itu sampai ratusan keturunannya gitu ya sahabat tani dan itu sebabnya langkah pengendalian dengan misal grup yokan sebelum tanam itu menjadi alternatif yang terbaik dan soal ini ya sahabat tani saya punya video menarik deh dari teman saya penyuluh pertanian lapangan juga dan ini dia ya sahabat tani videonya atau anda juga bisa gunakan alternatif yang kedua ya sahabat tani yaitu apa? yaitu namanya burhan ya sahabat tani anda tau burhan? burhan itu burung hantu ya sahabat tani jadi si burhan ini tuh sehariannya bisa membangsa sebanyak 2 sampai 5 ekor tikus artinya kalau ada 10 ekor aja ya sahabat tani burung hantu ini dipelihara sebelum masa tanam maka dalam sebulan aja misalnya ya 10 ekor dan dapat membangsa sebanyak 2 ekor perharinya maka 2 kali 10 berapa? 20 ya sahabat tani kita kali 30 hari sama dengan berapa? sama dengan 600 ekor ya sahabat tani dalam 1 bulan gimana? mantap atau alternatif yang ketiga yaitu bisa anda menggunakan yang kalau orang sini tuh bilangnya adalah permen biru ya sahabat tani anda tau permen biru enggak? permen biru tuh yang kayak gini ya sahabat tani nah tetapi saya sering banget deh menerima keluhan dari para petani itu katanya kalau pakai permen biru itu kalau dia makan matinya jadi enggak kelihatan katanya jadi kan enggak tahu mati apa enggak nah jadi gini ya sahabat tani soal permen biru ini tuh beda loh sama racun kontak dimana kalau racun kontak itu kan ketika dia makan maka dia tuh langsung mati nah kebanyakan yang langsung mati ini kan disukai bener enggak ya sahabat tani maka saya bilang boleh-boleh aja pakai yang itu tetapi ada fakta yang harus anda ketahui tentang permen biru apa coba? bahwa karena dia itu sifatnya tuh sistemik ya sahabat tani maka ketika tikus betina itu memakan permen birunya kemudian dia tuh pulang ke sarangnya kemudian dia nyusuin anak-anaknya sahabat tani maka racun sistemik yang ada pada permen biru itu bakalan kena juga ke anak-anaknya ya sahabat tani dan apa yang bakal terjadi coba anak-anaknya juga bakalan ikut ke racunan ya sahabat tani dan harapannya juga bisa ikut mati dan inilah kelebihan dari rodentisida sejenis permen biru gini ya sahabat tani dan lakukan pengumpanannya secara massal ya sahabat tani atau barengan sama tetangga-tetangga lainnya juga insya Allah populasi tikusnya itu bakal bisa ditekan kalau pengendaliannya itu dilakukan sedari awal dan mohon maaf ya sahabat tani saya itu bilangnya permen biru karena kebiasaan orang sini itu bilangnya kayak gitu tuh permen biru ya sahabat tani gak apa-apa kan saya gak tau di tempat ada itu istilahnya apa silahkan nanti tuliskan di kolom komentar ya sahabat tani oke nah tetapi gimana sih sama yang udah kena serangan parah maka saya kira ya sahabat tani itu bakalan sulit dalam pengendaliannya kenapa coba ya karena populasinya itu udah banyak dan mungkin anda juga boleh coba formulasi ya sahabat tani seperti yang dijelaskan pada video yang ini ya sahabat tani atau siapa tau anda udah punya pengalaman dalam pengendalian serangan tikus yang sudah merajalela maka anda dipersilahkan untuk sharing ya sahabat tani di kolom komentar biar nanti saya kasih pin ya sahabat tani biar yang lain juga ikut baca gitu ya sahabat tani oke oke kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang kedua dari akun Berlin Yosi kenapa pesisida sama-sama bahan aktif sama-sama komposisinya tetapi beda harga atau merek juga beda kualitasnya nah jawabannya sahabat tani pertama biar banyak pilihannya bahkan dari satu produsen aja sahabat tani misal si Genta misalnya ya memproduksi fungisida berbahan aktif di funil kunazol misalnya sahabat tani itu ada dua merek ada mereknya skor ada juga mereknya Amistartop cuma bedanya kalau skor itu kan cuma satu ya di vinoconazol tetapi kalau Amistartop itu di vinoconazol sama azoxy strobin gitu ya sahabat tani dan pastinya juga harganya berbeda antara keduanya kemudian jawaban kedua biasanya soal harga ini ya sahabat tani bahwa produsen yang sudah punya reputasi yang tinggi atau reputasi yang ternama itu ya sahabat tani pasti menjual harganya jauh lebih tinggi juga dibandingkan dengan produsen baru kenapa coba ya karena untuk membangun reputasi itu ya sahabat tani butuh promosi dan anda tahu kan bahwa setiap promosi itu butuh duit ya enggak nah bahkan ya sahabat tani saya pernah ngikuti seminar marketing ya sahabat tani disana disebutkan bahwa di dalam perusahaan besar itu ternyata budget promosi itu sampai 30% loh dari omsetnya gimana coba makanya yang punya reputasi besar itu biasanya harganya lebih mahalan tetapi pastinya untuk menjaga reputasinya tersebut dari segi kualitasnya juga ada yang namanya QC ya sahabat tani atau quality control sehingga produknya yang udah dilepas di pasaran itu pastinya udah enggak diraguin lagi ya sahabat tani dari segi kualitasnya dan jawaban yang ketiga yaitu karena memang ada bahan-bahan tertentu yang meskipun sama formulasinya misalnya abamectin 18SE tetapi ternyata beda biaya produksinya ya sahabat tani kenapa karena menurut referensinya ternyata abamectin hitam dan yang putih itu berbeda ya sahabat tani dari harga pokok produksinya dan abamectin putih itu ternyata lebih tinggi dan itu sebabnya produk-produk tertentu yang memiliki kandungan abamectin putih itu harganya juga jadi lebih tinggi ya sahabat tani dan untuk penjelasan lebih detailnya maka sahabat tani boleh menonton video yang ini ya sahabat tani oke oke kita lanjut ya sahabat tani ke pertanyaan yang ketiga dari akun V Sudarman Pak apa beda WP dengan WG oke WP dengan WG ya sahabat tani dan keduanya merupakan kode bagaimana sebuah pesisida itu diformulasikan WP itu singkatan dari wettable powder atau tepung yang bisa larut di dalam air dan WG itu singkatan dari wettable granule atau butiran yang bisa larut di dalam air sebenarnya ya sahabat tani ada banyak banget loh dari segi kode-kode ini misalnya AC kemudian SC dan lain sebagainya dan penjelasannya itu sudah saya buatkan detail ya sahabat tani pada video yang ini dan dengan memahami kode-kode ini juga bermanfaat loh dalam hal pencampuran pesticida oke kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari akun Imam Pambudi maaf pak mau tanya penyumbang residu terbesar produk pertanian itu asalnya dari pupuk kimia sintetis atau dari pesticida mengingat pertanian hidroponik juga menggunakan full kimia sintetis tetapi diklaim aman nah jadi ya sahabat tani menjawab pertanyaan ini kebetulan waktu itu saya pernah tanya kepada teman saya dia itu pembudidaya hidroponik dan apa jawabannya ya karena hidroponik itu ya sahabat tani setiap pemberian nutrisinya itu harus terukur baik PH nya juga terukur berapa TDS nya juga terukur berapa ya sahabat tani dan semuanya itu terukur sedangkan para tanian konvensional bahkan saya sendiri sering lo nemuin bahwa masih banyak banget yang beranggapan bahwa kalau kita ngasihnya sesuatu banyak maka artinya bagus padahal pupuk atau misalnya makanan aja sahabat tani anda aja misalnya kalau tak sorong langsung tiga piring gitu kan kira-kira habis gak sekali makan yang gak habis kan ya sahabat tani begitu juga loh tanaman ya kalau kita ngasihnya pupuknya terlalu banyak bukan bikin tanaman kita tuh aja di subur ya sahabat tani malah bikin itu dikubur coba kenapa ya gara-gara mati dan ditambah lagi juga residu yang masuk itu bakalan terlalu besar ya karena apa ya karena kita ngasihnya banyak dan begitu juga dengan pesticida loh sahabat tani dan ini paling sering banget kejadian anggapannya dengan ngasih dosis berlebih apalagi campur-mencampur pesticida tanpa pemahaman tentang aturan pencampuran pesticida berdasarkan formulasinya yang bukan hanya berakibat pada kekebalan hama dan penyakit itu meningkat ya sahabat tani tetapi juga peningkatan residu yang masuk ke dalam tumbuhan atau tanaman apalagi beberapa hari sebelum dipanen itu buahnya kita semprotin sama pesticida ya sahabat tani yaitu pasti bakalan isinya residu semua jadi mana kira-kira penyumbang residu yang paling besar pada produk pertanian itu jawabannya adalah ketidak terukuran penggunaan baik pupuk ataupun pesticida gitu ya sahabat tani jadi semuanya harus terukur oke kemudian pertanyaan yang kelima dari akun muhammad dahadaha selama ini saya tidak bisa lepas dari penggunaan pupuk kimia pertanyaannya apakah jakabat tidak akan mati oleh residu pupuk kimia nah pertanyaan yang kelima ini ya sahabat tani nyambung dengan pertanyaan yang keempat tadi jadi dia itu tidak mati asalkan terukur takarannya dan saya pernah mencoba meneliti dengan mikroskop saya sahabat tani menggunakan jakabah dan bakteri fotosintesis dengan pupuk daun itu dengan takaran kira-kira 1800 ppm dengan pH 6,9 dan percobaannya itu dilakukan selama 2 jam ternyata baik jakabah maupun bakteri fotosintesis itu tidak mati ya sahabat tani makanya kalau mau melakukan sesuatu itu ya sahabat tani ingat harus apa harus ter terukur gitu ya sahabat tani oke kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 yaitu dari akun musadhani musadhani apa garam dapur bisa menaikkan pH tanah nah kalau soal menaikkan pH tanah dengan garam saya kembalikan lagi ya sahabat tani pada pernyataan gunakanlah sesuatu pada tempatnya maka untuk menaikkan pH tanah maka gunakanlah kapur dolomit atau juga anda bisa dengan pemberian bahan organik yang tinggi atau juga bisa menggunakan kompos atau juga bisa menggunakan abu sekam dan dicampur dengan arang sekam itu juga bisa ya sahabat tani lalu mungkin yang jadi pertanyaan anda adalah bisa gak kira-kira garam itu dijadikan pupuk maka jawabannya sahabat tani bisa aja tetapi ternyata tanaman itu punya tingkat ketahanan sendiri ya sahabat tani terhadap yang namanya salinitas nah secara definisinya salinitas itu adalah suatu ukuran keasinan atau kadar garam pada suatu larutan dan menurut jurnal berjudul pengaruh konsentrasi dan waktu aplikasi NACL terhadap hasil dan mutu cabai merah disebutkan ya sahabat tani bahwa ada tingkatan salinitas yaitu pertama salinitas rendah pada kisaran 1000 sampai 3000 ppm kemudian yang kedua yaitu salinitas sedang yaitu kisaran 3000 sampai 10.000 ppm dan salinitas tinggi yaitu kisaran 10.000 sampai 35.000 ppm jadi karena respon setiap tanaman itu terhadap salinitas itu berbeda-beda maka jika Anda mau menggunakan garam untuk tanaman maka cobalah mulai dengan penggunaan larutan yang bersalinitas rendah kisaran berapa tadi kisaran 1000 sampai 3000 ppm ya sahabat tani oke ingat semuanya harus terukur oke dan pertanyaan yang ketujuh nah ini tuh pernyataan ya sahabat tani bukan pertanyaan kutu kebulnya imut katanya lucu pak kasihan kalau dibasmi saya tuh ya sahabat tani pertama kali baca komentar ini tuh langsung tepoh jidat coba bingung mengucapnya apa yang mau gak dibasmi ya tanaman kena ya gak kalau dibasmi ya imut imut gimana coba maka kalau memang mau dibasmi maka gunakanlah insektisida atau akarisida misal ya sahabat tani yang sudah populer di kalangan petani yaitu abamektin misal anda bisa gunakan merek demoliskah misalnya atau abacel kah atau abamektin putih yang sudah kita bahas yang tadi ya sahabat tani pada merek agrimik itu juga bisa atau merek-merek lainnya dan ini dia ya sahabat tani daftar lengkapnya insektisida pengandali kutu kebul silahkan ting dan untuk kutu kebul sendiri ya sahabat tani itu pastikan anda tuh harus nembaknya langsung pada bawah daun ya sahabat tani kenapa coba ya karena mereka tuh selalu ngumpet ya sahabat tani di bagian bawah daun tanaman dan keseringannya itu mereka ngumpet pada bulu-bulu tulang daun sehingga kalau kita nyemprot ke bagian bawah daunnya itu bakalan langsung kena ya sahabat tani sama orangnya dan jika anda ingin pengaplikasiannya lebih efektif lagi maka silahkan gunakan juga perkat karena kalau kita nyemprot pada bagian bawah daunnya sahabat tani pasti bakalan melawan yang namanya gravitasi dan pastinya bakalan lebih cepat buat jatuh ya sahabat tani ya karena melawan gravitasi tadi maka dengan perkat tadi dapat membantu pesticidanya dapat lebih merekat lagi oke dan soal penggunaan pesticida saya ingetin lagi dibuat anda bahwa jangan gunakan insektisida itu-itu aja secara terus menerus tetapi rolling lah dengan insektisida dengan golongan bahan aktif yang berbeda dan untuk lebih jelasnya mengenai kode golongan bahan aktif insektisida silahkan sahabat tani tonton pada video yang ini dan untuk cara campur mencampur pesticidanya itu juga saya sudah buatkan playlistnya ya sahabat tani mulai dari episode 1 2 3 dan 4 silahkan anda tonton pada playlist yang ini nah segitu dulu ya sahabat tani QNA episode yang ketiga ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat anda amin nah gimana QNA nya dilanjut kalau QNA nya dilanjut maka silahkan tuliskan di kolom komentar tuliskan QNA lanjut ya sahabat tani dan pertanyaan-pertanyaan lainnya itu insyaallah akan saya buatkan pada QNA episode yang selanjutnya dan sekali lagi sebagai tanda anda mendukung perkembangan channel ini maka silahkan anda klik tombol subscribe dan juga anda aktifkan tombol loncengnya dan juga bagikan kepada yang lain sebanyak-banyaknya biar lebih bermanfaat lagi oke saya Rizal Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax